Pak Agus Justianto dan Pak Agus Staviano sudah masuk ruangan? Baik, Pak Agus Justianto baru masuk, Ibu. Pak Haryadi, Pak Suryo Adiwobo dan Pak Agus Staviano masih belum. Info terakhir, Pak Agus Staviano sedang sholat dulu. Sebentar lagi akan jodoh. Baik. Kalau Pak Haryadi dengan Pak Bowo? Sudah kami hubungi, Ibu. Beliau belum merespot. Nanti kami coba hubungi beliau-beliau kembali. Baik. Ya, terima kasih. Halo, Madam. Mohon saya, ya. Hari ini banyak webinar nih, kita rebutan. Oh iya, betul, Madam. Hari ini ada tiga webinar pada isu yang sama terkait dengan perhutanan orang-orang sosial dan terkait lingkungan. Jadi memang iya, iya, iya. Dan yang sudah terregistrasi lebih dari 500 menurut-mudahan ini mereka masuk. Kawan-kawan yang baru hadir, saya sampaikan kembali bahwa sesi penyajawab akan menggunakan slido.com. Kawan-kawan bisa membuka browser ketik slido.com dengan tagar nanti begitu masuk tagarnya 61064. Jadi nanti pertanyaan dan juga nanti jawaban bisa melalui slido.com. Tidak menggunakan room chat yang ada di Zoom. Mbak Intan mungkin akan baik sampaikan slido.com-nya sebentar saja agar kawan-kawan yang baru masuk bisa kembali terinformasikan. Terima kasih. Bapak-Ibu, peserta yang telah hadir pada diskusi hari ini saya sampaikan kembali terkait slido. Slido adalah media kita untuk sesi tanya-jawab nanti. Bapak-Ibu bisa melayangkan pertanyaan pada slido dengan cara Bapak-Ibu masuk ke browser masing-masing ketikan slido.com seperti yang sudah tampil di layar. Bapak-Ibu masukkan kode event-nya 61064 setelah itu akan langsung muncul kolom pertanyaan. Bapak-Ibu bisa mencantumkan pertanyaan di sana dengan menuliskan nama asal atau instansinya pertanyaan ditujukan kepada siapa dan pertanyaannya apa. Bapak-Ibu jangan lupa untuk mencantumkan format tersebut karena nanti saat pertanyaan nama akun tidak akan muncul jika Bapak-Ibu tidak sign in terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu Bapak-Ibu selanjutnya akan saya informasikan di chatroom. Terima kasih Ibu Dia. Terima kasih Mbak Intan. Kita masih menunggu Pak Pak Bowo Pak Suryo Adi Bowo karena beliau akan memberikan prolog pada diskusi kali ini dan juga menunggu Prof. Arya Dikarto dan Pak Agustaviano Sofian dari Kementerian Luar Negeri. Pak Arya Dikarto Pak Aryadi sudah masuk saya sudah lihat Pak Aryadi sudah masuk Pak Bowo belum dengan Pak Agustin Bapak Ibu sekalian kawan-kawan semua diskusi kita pojok iklim akan kita mulai lima menit lagi sambil menunggu kawan-kawan lain masuk dan sebelumnya saya sampaikan lagi bahwa diskusi kita akan melalui selido.com untuk pertanyaan dan jawaban dengan taget 61064 Assalamualaikum Bu Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam dengan Pak Ismadi Pak Koba Sinyalnya bagus Sinyalnya bagus Sinyalnya bagus Sinyalnya bagus Sinyalnya tidak terganggu tadi Apa yang sampai tadi Ibu Intan tadi kurang dulu lah Kayaknya Bisa di Apa yang Sekilas saja Bu Ya Baik Bapak Mohon maaf kurang terdengar jelas tadi kasih tanya jawabnya Bapak menggunakan slido.com Bapak bisa masuk di browser Chrome atau explore disana ketik slido.com slido.com Bapak masukkan kode eventnya 61064 kemudian langsung muncul kolom pertanyaan Bapak bisa masukkan pertanyaan nanti di sesi pertanyaan atau saat pemateri menyampaikan materinya dengan menuliskan nama pertanyaannya ditujukan kepada siapa asal instansi dan pertanyaannya apa seperti itu Bapak nanti akan saya update juga di kolom chat untuk jamnya nggak bisa langsung ya Bu pertanyaan melalui jam melalui slido.com Mbak Intan bisa tolong disampaikan bahwa bahan-bahan presentasi dari semua narasumber bisa didapatkan di mana Bapak Ibu bisa nanti mengakses materi semua narasumber nanti di akhir sesi kita akan upload di website pojokiklim.menlhk.go.id nanti klik bagian materi sana akan segera kita upload materinya dan juga apabila ada pertanyaan lain selain pertanyaan terkait materi bisa tanyakan ke email kita sekretariat dpppi at gmail.com selamat siang Pak Agus Saviano dan Pak Haryadi Kartoprop selamat siang selamat bergabung kita akan mulai dua menit lagi sambil menunggu Pak Suryo Adibowo masuk ke ruangan cek suara Pak Agus Saviano Pak Haryadi siap Budia bisa dengar suara kami oh terdengar baik terima kasih Budia ya siap dengar Mbak Dia siap oke oke ya ya Pak 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 kami nunggu Mas Bobo ini Mbak Intan bisa dikontak apa Pak Bobo minta bantuan kawan sekretariat untuk mengontak Pak Bobo karena kita akan mulai baik Bu kami sudah hubungi Pak Bobo barusan beliau sampaikan sedang siap-siap mau join meeting oke baik oke nah sudah masuk Alhamdulillah ini yang ditunggu tunggu ini baik kita sudah akan mulai monggo Pak Pak Kepala Badan Litbang dan Inovasi saya mohon izin mulai Pak silakan silakan baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat Selamat datang Bapak Ibu kawan-kawan semua saya Diasura Dirja akan membantu diskusi pojok iklim kali ini dengan tema ekologi politik kebakaran hutan dan lahan ini satu isu yang saya yakin ini ditunggu dan ditunggu dan sangat apa namanya sangat memberikan wawasan kepada kita semua bagaimana terkait dengan apa sih ekologi politik saya juga melihat bahwa ini apa namanya diskusi yang yang luar biasa Bapak Ibu sekalian kawan-kawan sebelum saya mulai saya meminta Pak Agus Justianto Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi KLHK yang akan membuka acara pojok iklim kali ini Pak Agus Just waktu saya berikan untuk Bapak Terima kasih Budya para peserta diskusi pojok iklim yang saya hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Baratuh saya mewakili Pak Sarwan Maku Sumat Maja yang kemudian ada acara lain untuk memberikan pengantar pada diskusi pojok iklim kali ini yang topiknya cukup berbobot ekologi politik kebakaran hutan dan lahan kita tahu bahwa berbagai masalah sumber daya alam yang muncul ini selama ini sering dipahami sebagai masalah teknis saat ini Indonesia dihadapkan pada sejumlah krisis lingkungan kemudian kemudian juga banyak permasalahan lingkungan di Indonesia yang harus segera dapat diatasi seperti sampah banjir penjembaran sungai kerusakan hutan dan yang sedang kita bahas kali ini adalah kebakaran hutan dan lahan sementara solusi untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup dan kehutanan tersebut biasanya masih bersifat teknis instrumental namun demikian persoalan sumber dayalan tidak semata persoalan teknis karena ternyata terdapat masalah-masalah sosial politik yang berkaitan dengan akses pemanfaatan dan kontrol atas sumber dayalan kemudian persoalan lebih kompleks lagi karena marginalisasi dan eksklusi yang tidak hanya bersifat neutral marginalisasi eksklusi dan akibat eksternal ini justru muncul akibat kepentingan aktor di tingkat regional dan global yang memiliki interesse untuk akses terhadap sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia nah ini biasanya interesse ini disisipkan dalam konvensi internasional kemudian menjadi kebijakan nasional kemudian menjadi wujud dalam bentuk rejim perizinan dan tata kelola nah ekologi politik merupakan alat analisis yang membedah untuk hal ini para narasumber yang terhadir saya kenal baik dari sisi kapasitas dan kompetensinya terhadap topik yang kita angkat siang hari ini dan saya berharap melalui diskusi pocah iklim kali ini kita bisa mengungkapkan cara pandang ekologi politik dalam membedah atau mempelajari sumber-sumber politik proses politik dan implikasi politik dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia kemudian juga membangkitkan kesadaran kritis di kalangan para pihak agar semakin bertanggung jawab dalam mengakses sumber-sumber kaya alam dan lingkungan berikut dengan konsekuensinya terhadap keadilan dan keberlanjutan selamat menikmati diskusi pocah iklim siang hari ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih pagus yus ya teman-teman semua bapak ibu melalui diskusi ini memang diharapkan kita memperoleh pendalaman untuk memahami konteksnya riwayatnya konfigurasi relasi kepuasa kalau sering kita bilang power relation yang menjadi latar belakang perubahan sumber daya alam dan lingkungan nah pada diskusi yang tadi Pak Agus sampaikan ini diskusinya sangat berbobot ekologi politik kebakaran hutan dan lahan jadi waktu saya membaca part pertama juga agak deg-degan wah ini apa diskusi yang akan seru di sini pada saat pada diskusi ini kita akan menghadirkan tiga narasumber yang akan dihantar prolognya Mbak Intang bisa ditampilkan siapa narasumber kita jadi diskusi kali ini akan diawali dengan prolog yang disampaikan oleh Dr. Suryo Adibowo aku biasanya memanggil Mas Bowo beliau adalah Sen Fakultas Ekologi Manusia IPB dan beliau juga penasehat senior menteri LHK nanti akan memberikan ke kita apa penyampaian apa sih ekologi politik jadi ini pemahaman yang mendalam yang nanti kawan-kawan semua bisa mendalami pertanyaan dengan menggunakan slido ya lalu kita akan menghadirkan pembicara yang pertama adalah Pak Agustaviano Sovian beliau adalah saat ini Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup dijen kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri dengan pengalaman beliau melangguan pada posisi diplomasi terdepan kita akan mendengarkan bagaimana ekologi politik terhutlah dari sudut pandangan hubungan internasional ini menarik kita mendapat perspektif dari beliau tentang ekologi politik lalu yang kedua kita akan menghadirkan Mbak Dr. Agni Zulkifli ini beliau dosen Fakultas Ilmu A-nya via Universitas Lancang Kuning Riau dan beliau juga Mbak Afi ini juga tenaga ahli menteri bidang komunikasi dari Mbak Afi yang sudah selama ini pengalaman di daerah dan begitu kritis dengan pengalamannya sebagai jurnalis kita akan mendapat pandangan tentang ekologi politik karutlah dari sudut pandang komunikasi publik ini 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 apa untuk kawan-kawan yang tertarik pada apa isu apa namanya isu tentang komunikasi publik ini akan melihat perspektifnya tentang karutlah dari beliau lalu akan ada pembicara ini Prof Haryadi Karto Di Harjo Prof Haka ini kita semua sudah tahu beliau dan kita ingin mendapat pandangan dari Prof Haka ini sebagai guru besar akuntas kehutanan juga penasehat senor menteri tentang ekologi politik karutlah dari sudut pandangan akademisi ini ini menjadi penting karena disini juga saya melihat kawan-kawan dari Aceh sampai Papua banyak akademisi yang hadir jadi bisa bersebut menggali memahami dan juga berdiskusi tentang pandangan akademisi di sini lalu dalam diskusi Jogik Klimtali ini kita akan ditutup oleh epilog yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Fahrudin Mangunjaya Mas Fahrudin ini beliau adalah dosen Fakultas Biologi dan Sekolah Pasca Pasar Dana Universitas Nasional jadi epilog ini dari semua pembicaraan beliau akan melihat pelajaran apa yang didapat dipetik dari ekologi politik yang lain ini ini menambah pendalaman terhadap pemahaman kita nah kawan-kawan semua Bapak Ibu yang sudah masuk di ruang Zoom meeting ini diskusi pojok iklim kita akan mulai untuk mendengarkan peroloh dari Pak Bowo tentang apa itu ekologi politik jadi kita akan lebih mengenal jadi kita akan sebetulnya pojok iklim ini akan ada dua seri bicara ekologi politik nah beliau akan mengantarkan kita terhadap pemahaman tersebut Pak Bowo waktu Anda diberikan hanya 10 menit terima kasih terima kasih terima kasih mudah-mudahan saya sampai karena slide saya memang temas hanya untuk 10 slide insya Allah bisa 10 menit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pada semua peserta pojok iklim pada siang hari ini saya akan memberikan sedikit pengantar tentang ekologi politik bukan karena saya lebih tahu dari yang lain hanya karena pernah belajar lebih awal dan kemudian lama berkembang berkembang di Indonesia dan Prof. Haryadi kemudian malah mengirim juga para mahasiswa pasal sadannya untuk belajar mengenali apa itu ekologi politik dan seterusnya sekarang saya gembira banyak yang mengikuti gerbong ini dengan bagus dan saya kira ini menjadi satu hal yang sangat menarik untuk konteks Indonesia pada dasarnya walau tidak belajar ekologi politik secara resmi dalam satu mata kuliah kalau kita lihat Bu Menteri Siti Nurbayang dalam analisanya dalam berbicara di forum-forum tertentu itu sangat boleh dibilang she is a political ecologist begitu ya nanti kita lihat apa mengapa saya katakan begitu nah ini pengantar singkat saja untuk kita saling memahami karena dia bukan politik ekologi dia ekologi politik atau politik ekologi begitu ya selanjutnya kalau dulu-dulu awal-awal abad 20 kan antropolog ingin belajar bagaimana manusia beratasi dengan lingkungan para antropologi jadi berkembang berbagai teori dari environmental determinism environmental possibilism yang sangat terkenal di Indonesia adalah ekologi budaya Julian Stewart karena muridnya pembinaan S3-nya Clifford Hayes itu studinya di Kediri di Kota Pari kebetulan itu di Kota Bahsaya dan dia pakai ekologi budaya sangat bagus tulisannya sampai yang terakhir progressive contextualization Andrew Faida tapi dia masih dalam konteks adaptasi bagaimana kebudayaan itu terbentuk nah tapi ketika kita lihat di era yang sudah semakin ketomper landscape kita karena pertambangan seperti itu sampah di sungai Citarum seperti itu polar bear itu di Kutub Utara kebakaran hutan yang nanti sebenarnya jadi topik itu muncul langkah analisa tadi tidak bisa membedah secara kritis gitu ya jadi narasi apa yang ada di balik potret kerusakan itu apa yang menyebabkannya itu tidak bisa lagi dengan alat analisa yang lama sehingga orang kemudian masuk ke dalam kajian kontemporer itu payung besarnya ekologi manusia karena ekologi manusia adalah hubungan manusia dan kehidupan hidupnya tapi kemudian ada strain ada kekusuhan-kekusuhan tertentu setelah pasal 1980-an berkembang setelah itu orang-orang sosiologi menggunakan sosiologi teman-teman Ui mengembangkan hal ini sejak awal tahun 2000 kemudian kalau di Bogor kami mengembangkannya ekologi politik tapi juga ada sosial ekologi ada ekologi kemudian ini banyak dikembangkan di program-program studi S2 pengelangkan berdayaan hikuman Ui UGB di Pajajarang PM yang memang lebih orientasi pada teknologi kemudian ada gerakan-gerakan juga atau kajian ekofeminism nah kita ambil yang salah satu dalam topik sekarang karena topik ekologi politik dan jadi kita perlu ketahui bahwa umumnya banyak orang memandang kerusakan lingkungan itu wah karena orang itu gak sekolah pendidikannya rendah kepedulian kesadarannya gak tinggi pendapatannya masih gak miskin itu yang itu yang menyebabkan kerusakan itu selalu jadi naras yang diulang-ulang itu banyak disebut oleh kalangan ini sebagai itu neo-maltusian kalau duduk mal-tusian ada jumlah penduduk sekarang diperbaiki lagi dengan orang wah ya pengetahuan juga pendidikan juga segala tapi sesungguhnya yang terjadi bukan itu penduduk memang sangat menunjukkan driving force tapi yang ada banyak disitu dibelakangnya adalah di behind tadi sampai tertinggal di pulau kecil dan kebakaran segala macam itu karena orientasi dan motif ekonomi politik dalam mengakses sumber-sumber alam ada masalah kebijakan masalah kelembagaan kebijakan ekonomi yang eksploitatif yang sektoral hak penguasaan sumber daya alam oleh negara perilaku yang KKN kemudian ada relasi kuasa yang tidak setara antara pusat dan daerah nasional di Indonesia dengan global semua karena berkepentingan dengan akses terhadap sumber-sumber alam dan lingkungan hidup jadi terjadi ketidaksimbangan relasi kuasa yang kuat yang banyak pengetahuan yang banyak uang bisa menghasil lebih banyak daripada yang sebaliknya jadi fakta-fakta menunjukkan krisis psikologi termasuk Indonesia yang sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh tata kelola yang lemah dan khususnya juga tidak jelasnya rejim penguasaan sumber daya alam milik bersama unclear common property jadi hutan sungai laut dan sebagainya dan juga sebaliknya ketika yang property right-nya itu private ada ketidakpastian hak-hak kemilikan sudah punya sertifikat tapi bisa digusur untuk yang lain nah ini juga disebut insecure property right nah oleh karena itu banyak fenomena ini menjadi alat ukur atau alat anis yang baik ketika paradigma penguasaan sumber daya alam masih ciri-cirinya bias pada ototitas kelembagaan ketimbang pada kemampuan rakyat misalnya nah sekarang kita melihat memang dalam 5-7 tahun terakhir kita bisa lihat bahwa adanya pengakuan hutan hak misalnya suatu hal yang bagus jadi masyarakat setempat khususnya masyarakat adat saudara-saudara kita itu diberikan otoritas untuk mengelola kawasan hutan adatnya yang setara dengan hutan negara bahkan yang lebih serius sebenarnya adalah paradigma yang lebih bias pada otoritas ilmu pengetahuan modern ketimbang ilmu pengetahuan lokal misalnya ketahuan nasional banyak di seluruh dunia dibuat berdasarkan ilmu pengetahuan modern biologi konservasi konekaran hayati ketimbang melihat tradisi pengetahuan lokal yang hidup di masyarakat nah ini terjadi konflik di ujungnya kemudian puluhan tahun juga ada soal-soal yang berkaitan dengan gender nah sekarang kita bicara sedikit praktikal sedikit lebih saya hasil berbagi tapi teman-teman bisa membaca banyak dari Google bisa diambil ada evolusi juga dalam pendekatan ekologi politik dulu itu lebih pendekatannya radikal struktur jadi analisis struktural ini jadi ini kerusakan lingkungan di lokal itu akibat proses produksi global Pierce Blackie yang menjadi pionir studi ekonomi politik erosi tanah di negara berkembang Pierce Blackie menunjukkan erosi tanah itu lain yang diamati oleh teman-teman dari fakultas pertanian khususnya jurusan ilmu tanah kalau ilmu tanah bilang kemeringan lereng yang curam tidak ada tegakan pohon itu menyebabkan erosi tapi kalau orang ekologi politik enggak itu akibat ekonomi politik dari mulai lokal sampai global ini menarik walaupun kemudian dia kemudian dikritik pendekatan itu kemudian ada pendekatan yang baru menggantikan atau menyempurnakan itu pendekatan Neo Weberian nah disini kalau teman-teman dari kutanan maupun teman-teman dari gerakan banyak mesti membaca tulisannya Nancy Peluso rich forest poor people nah Nancy memakai pendekatan Neo Weberian dalam konteks ekologi politik dan sudah terdimakan bahasa sangat menarik hasilnya kemudian tahun 1990-an sampai sekarang orang kadang yang selalu manusia tidak puas dengan metode dengan alat ukur dengan cara observasi dikembangkanlah kemudian pendekatan poststruktural melakukan analisa diskursus dan pengetahuan yang diterformasi menjadi analisa kuasa nah oleh karena secara sederhana untuk memudahkan kita yang tidak supaya dengan cepat bisa melalui pendekatan kalau ada kebakar hutan warna merah di tengah atau sampah di sungai Citarum yang begitu hebat pasti di belakangnya ada kemungkinan ini orang analisa ekologi politik ada soal knowledge knowledge itu jangan berarti hanya sempit orang yang gak tahu cara buang sampah tidak hanya itu tapi juga ada konteks-konteks diskursus belum tahu diskursus sekarang sedang berkembang bahwa sampah itu juga rejeki tapi diskursi itu belum kuat ada juga gender ada juga latarnya adalah ekonomi politik yang menyebabkan degradasi hutan yang menyebabkan karhutlah nah begitu ada karhutlah begitu ada sampah pasti ada implikasi politik implikasi politik itu kalau ditangani di respon muncul lagi balik lagi mempengaruhi faktor-faktor yang empat ini tentu tidak hanya empat pasti ada faktor-faktor lain tapi ini cara berpikir yang sederhana yang barangkali bisa dipanggil dengan teman-teman yang hidup origenar tentunya nanti Pak Farudin akan memberikan rep obsession yang akan memperkaya karena ini salah satu analisa saja saya senang dengan yang terakhir ini post-struktural political ecology jadi bagaimana interpretasi pemaknaan terhadap alam itu lahir karena pengalaman langsung yang bersangkutan komunitas dan cultural repertoire nilai-nilai kandisi religi ekonomi teknologi sehingga bagi semua orang ekologi politik alam itu socially constructed jadi bentang alam yang jadi taman nasional bentang alam yang jadi bekas tambang ataupun sampah itu adalah socially constructed jadi tergantung kepada konstruksi manusia sekitar tentang alamnya post-struktural ecology mempertanyakan mengapa pengetahuan lingkungan yang sifatnya saintifik formal banyak didorong oleh negara untuk mulai berlangsung yang mengontrol immiserated diinsert begitu ya dan kemudian memiskinkan secara material maupun kultural banyak manusia di berbagai tempat jadi ini pertanyaan penelitian bagi orang-orang yang meneliti dia berpikir konstruktural artinya dia mempertanyakan kenapa ya ilmu pengetahuan sekarang kok jadi malah makin menusah orang kenapa ya kemudian jadi memiskinkan orang nah itu itu pertanyaan-pertanyaan penting jadi kebenaran inti kata post-struktural itu mempertanyakan how by whom why environmental discourse and naratif diproduksi direpresentasikan dipertentangkan dipertarungkan dan masuk ke dalam politik nah ini suatu kalimat yang padat yang diperkenalkan oleh Blackie Pitch and Watt saya kira itu setahil nah jantung dan ekologi membedakan dengan early generation itu adalah pada relasi kuasa bagaimana suatu pihak mengontrol lingkungan hidup orang lain nah Mbak Dia misalnya punya lingkungan hidup yang Mbak Dia itu punya sawah punya tebun sekitar rumahnya banyak tiba-tiba saya datang saya ingin matikan rezekinya Mbak Dia saya tiba-tiba coupling tanahnya itu arti environmentnya Mbak Dia saya kuasai itu cara bagaimana kalau kita tarik ke atas ke global sama juga nah itu dia saya kira demikian penjelasan singkat saya barangkali dengan menambah rami diskusi yang nanti materi Prof. Ariadi Dr. Afni begitu sedangkan dari Kementerian Ruang Negeri bisa disambil nanti Pak Sofian juga bisa menjelaskan dan ditutup oleh teman kita dari Perintas Nasional Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Bowo ini pengantar satu semester ya kayaknya menarik sekali banyak teori-teori dan saya yakin bahwa ini mengantarkan kita pada pemahaman tentang ekologi politik sekilas karena ini materi materi yang harusnya untuk satu semester dikemas 10 menit baik sebetulnya kalau tadi Pak Bowo bilang menariknya ke global saya akan memulai meminta Pak Agus Saviano untuk menyampaikan sebetulnya pandangan dari hubungan internasional seperti apa karena karuh-karuh ini kan sudah bukan hanya isu teknis ini bukan lagi sekedar apa namanya diskursus atau sekedar knowledge atau sekedar satu bencana tapi ini sudah menjadi isu politik ekologis secara global Pak Agus Saviano waktu Bapak 15 menit untuk bisa memberikan ke kita semua dalam diskusi pojok iklim apa perspektif dari sudut pandang hubungan internasional Bapak silahkan Pak Agus terima kasih baik terima kasih Bu Dia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat saya tadi terima kasih kepada Pak Bowo yang telah memberikan pengantar kepada kita semua hal-hal yang disampaikan oleh Dr. Bowo menjadi sesuatu yang rujukan juga kita dan juga akan apa ya memberikan visi kita untuk bisa lebih luas juga izin Bapak Ibu saya akan memulai dengan melihat kondisi global kita akan pada slide pertama karena saya memang disini diminta untuk berbicara terkait ekologi politik untuk hutlah dilihat dari sudut pandang hubungan internasional kita tahu kalau kita bicara tentang globalisasi interdependensi kita gak bisa lepas dari manusia sendiri manusia terus bertambah planet kita dengan sumber daya alam yang terbatas prosperity betul kita menuju suatu kemakmuran kesejahteraan bersama tapi kenyataan realitasnya ada yang kaya dan miskin dan kita menjadi tantangan yang dunia saat ini saling terkait dan inilah kenyataan-kenyataan yang memang kita harus hadapi dan apalagi dan keadaan sebelum covid banyaknya ketidakpastian global dengan semakin apa semakin terasanya ada persaingan-persaingan antar negara perang dagang proteksionis dan dengan adanya covid-19 keadaan internasional keadaan dunia kita juga semakin juga tidak jelas karena kita tidak tahu kapan covid akan selesai sehingga kita bisa mengatakan covid no borders covid tidak ada tidak mengenal batas-batas negara sama dengan nature juga mungkin itu sebagai pengantar saya untuk melihat bagaimana kompleksnya hubungan internasional dengan adanya kompleksitas di hubungan internasional itu sendiri berikutnya slide saya secara singkat saja untuk menjelaskan slide ini saya tidak akan panjang lebar kita tahu kalau kita melihat sejarah singkat sebagai latar belakang memang ada persaingan antara yang ingin memajukan lingkungan hidup dengan pembangunan tadi dokter Bulus sudah menjelaskan kaitan ekologi politik dan bagaimana melihat ekologi ekologi masalah dari isu-isu yang terbesar terutama isu-isu politik di tahun 60-an 70-an sudah mulai berkembang sehingga muncul UN conference on human involvement disini dengan istilah human involvement jadi lebih untuk manusia dan lingkungan hidup ini merupakan awal dari mulainya dibahas isu-isu lingkungan posisi 5 Juni 1972 makanya setiap tahun 5 Juni dari lingkungan hidup dunia namun demikian dunia saat itu juga adanya pemikiran pro dan terbesar apakah kita ingin mendahulukan kepentingan untuk lingkungan hidup tapi juga apakah kita bisa mengorbankan dengan adanya masih tingkat kemiskinan di beberapa negara sehingga aspek-aspek ekonomi sosial disinilah yang ikut mempengaruhi pembahasannya di berbagai forum-forum internasional sehingga di bentuk konsep pembangunan berkanjutan saya gak perlu memperpanjang lagi pembahasan konsep ini aspek ekonominya sosial dan lingkungan hidup tapi kalau boleh kembali lagi ke slide berikutnya saya belum selesai dulu namun demikian memang di slide ini yang saya ingin yang saya ingin juga sampaikan bahwasannya adanya sikap berbagai negara yang juga mempertanyakan siapa siapa yang akan bertanggung jawab terhadap keadaan lingkungan hidup kita yang memang dihadapi dengan berbagai masalah karena ada pihak-pihak yang mengatakan perlunya responsibility karena negara-negara maju dengan emisi gasnya juga sudah melakukan sejak dari industrial revolution tapi dari sinilah munculnya dengan KTT summit pada 1972 dan bersama itu juga lainnya dengan konvensi-konvensi yang penting UNFCC CBD UNCD tentang climate change kandekaragaman dan certification dan Indonesia juga dalam pertentangan ataupun perdebatan besar antara negara maju dengan negara berkembang juga ikut terlibat tahun 2021 kita menjadi tuan rumah untuk WSSD kemudian tahun 2002 ada WSSD di Johannesburg dan tahun 2007 kita menjadi tuan rumah COP climate change di Bali dan untuk dikita Bapak Ibu juga kalau tahun yang 7 Kyoto protokol lahir dengan mewajibkan negara maju untuk menurunkan gas emisinya pada saat itu negara berkembang tidak memiliki kewajiban hanya adanya mekanisme clean development CDM clean development mechanism tapi pada tahun 2015 lahirnya Paris Agreement maka negara-negara berkembang lainnya diwajibkan juga untuk bisa menurunkan emisi dengan yang kita ketahui dengan national sekarang 2020 dunia menghadapi suatu krisis yang mahadashat dan semakin juga dunia dihadapi dengan berbagai ketidakjelasan yang saat ini kita sama-sama semua sedang menghadapi bagaimana pemulihan ekonomi dan juga kesehatan saya menemukan suatu tulisan oleh disampaikan Hu Dyer tahun 2018 yang mengatakan those frustrated of the lack of recognition of the environmental challenge in international relations turn to the interdiscipline science of ecology jadi memang tantangan di isu lingkungan hidup di dalam hubungan internasional tidak bisa hanya dilihat dari perspektif ekologi saja perlunya ada perspektif yang lebih luas yaitu dengan suatu disiplin ilmu lainnya sehingga political ekologi atau ekologi politik menjadi perspektif yang dianggap untuk bisa memahami bagaimana kondisi masalah-masalah lingkungan hidup saat ini inilah yang saya quote dari tulisan The Hube Dyer yang saya pikir baik untuk menjadi rujukan kita terhadap ekologi politik yang juga sudah dijelaskan oleh Dr. Bo lanjut slide berikutnya nah sekarang kita bicara tentang karhutlah bagaimana di Indonesia tentu kita menguntai semua kita sebagai negara megadiverse country yang kaya akan negara agama hayati kita memiliki hutan tropis terbesar di dunia dan juga 17% terumbu karang dunia juga ada di Indonesia kita memiliki 11% mangrove dunia dan kita adalah negara yang super power sebenarnya kalau kita bicara terkait lingkungan hidup atau ekosistem yang kita miliki tapi bagaimana sesungguhnya posisi Indonesia di semua ini selanjutnya nah walaupun kita sudah banyak melakukan berbagai hal tapi masih ada ada kritik dari berbagai negara sana sini nah tentu ini tidak bisa lepas juga dari adanya kepentingan-kepentingan dari setiap negara dari negara mungkin kelompok negara yang ingin mempengaruhi tadi isu-isu yang diangkat dengan political ekologi tadi nah tapi kalau boleh saya ada kutip dari sumber global force resource assessment tahun 2020 yang baru-baru ini sudah keluar kita memang mengalami penurunan atau deforestasi kita pada tahun 1990 sampai 2000 memang tinggi sekali ya tinggi sekali tapi sudah ada pengakuan oleh pihak internasional termasuk dalam report ini yang mengatakan adanya penurunan dari apa deforestasi yang terjadi di Asia dan terutama dikatakan adanya penurunan yang signifikan di Indonesia yang tadinya dari 713.000 hektar antara tahun 2000 sampai 2010 menjadi 85.000 hektar di tahun 2010 sampai 2020 ini kan enggak serta-merta dilakukan begitu saja tapi memang ada kebijakan-kebijakan yang konsisten yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam upaya untuk mengatasi masalah-masalah karhutlah walaupun saya enggak mengatakan masalah kita hilang atau tidak ada masih banyak yang harus kita hadapi tapi memang upaya-upaya kita untuk mengatasi masalah deforestasi dan masalah lahan lainnya banyak sudah kita lakukan dan itu juga menjadi pengakuan internasional lanjut di slide ini saya juga ingin menyampaikan yang tadinya isu low politics low politics itu memang isu-isu yang sebelumnya bukan menjadi high politics kalau high politics kan kita lebih kepada isu-isu keamanan isu-isu yang menjadi sensitivitas kedolak dan tentang power segala macam tapi kalau low politics kayak isu environment climate change itu tadinya terkolong low politics tapi dengan perkembangan saat ini dengan tadi juga dijelaskan oleh Dr. Bo terkait adanya pandangan politik ekologi sehingga isu-isu yang tadinya low politics naik menjadi high politics walaupun memang pembahasannya masih alat saya bisa mengatakan hal itu misalnya saja isu climate change sekarang sudah dibahas di dewan minggu lalu fisisnya oleh presidensi Jerman namun memang isu pembahasan ini di dewan keamanan ini masih dengan negara yang ingin mendorong isu suara bagus putus-putus ya mungkin sinyalnya ya silahkan pak lanjut pak tadi putus-putus ya memang tertulis disini ada signal unstable tapi anyway saya berusaha untuk singkat di dewan keamanan memang untuk pembahasan perubahan iklim itu memang adanya perbedaan yang sangat kontra sekali antara negara ini yang mengkaitkan perubahan iklim dengan isu keamanan yang ingin mendorong hal itu dengan negara-negara yang menganggap perubahan iklim adalah isu pembangunan isu lingkungan hidup yang mekanismenya sudah ada di forum lain seperti UNFCC dan lain-lain seperti ini ini masih terjadi tapi bagi Indonesia Indonesia kita terbuka prinsipnya kita terbuka kalau membawa isu ini di dalam suatu aspek yang lebih luas karena keterkaitan antara isu pembangunan dengan keamanan ini juga menjadi salah satu prioritas Indonesia di Dewan Keamanan PBB saat ini kan sejak tahun lalu hingga tahun ini Indonesia menjadi anggota Dewan Tidak Tetap Security Council dan kita lihat isu-isu pembangunan itu juga ada kaitannya juga bagaimana kita bisa membangun bisa mendorong pembangunan dan persyarat adanya keamanan yang stabil dan segala macam selanjutnya selanjutnya nah dan di slide ini saya ingin menegaskan adanya komitmen konsistensi yang harus kita atasi dalam isu penanganan Kahutla kita tidak bisa lepas dari SDGs karena SDGs ini merupakan komitmen internasional kita jadi terutama misalnya kalau kita bicara tentang Kahutla ini kan ada di Goal 15 atau Life on Land terkait teristorialnya dan target-target yang sudah ditetapkan juga perlu terus kita jaga dan juga di RPJM tahun 2020 sampai 2024 kita sudah mengarusutamakan kurang lebih 118 target SDGs ke dalam RPJM tersebut dan oleh karena itu kami melihat bahwa SDGs ini perlu menjadi framework untuk pemulihan kita justru jadi SDGs ini akan semakin lebih penting dan kita juga sudah tahu Indonesia secara konsisten juga sudah memiliki menetapkan penurunan gas rumah kaca dengan 29% hingga 2030 dan 41% dengan dunia internasional dan inilah bukti komitmen Indonesia pada Paris Agreement ya lanjut memang kalau kita bicara tentang ekologi politik tadi Dr. Bowo juga melihat bagaimana kompleksitasnya ada terkait dengan lokal dan global ada beberapa hal isu-isu yang saya ingin tonjolkan di sini seperti Indonesia sekarang sudah menetapkan yang namanya Low Carbon Development Initiative yang diluncurkan oleh Bapak Nas yang pada dasarnya kita tetap menginginkan penurunan emisi yes we do want to reduce our emission tapi juga kita percaya kita masih membutuhkan pertumbuhan yang positif sehingga kita bisa mengurangi tingkat kemiskinan kita bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat kita jadi kita tetap percaya bahwasanya penurunan gas emisi itu tetap kita butuhkan untuk menjaga ekosistem kita sebagai commitment international kita tapi in the same time kita juga harus menjaga pertumbuhan perekonomian kita yang positif dan juga ada program Red Plus misalnya sejak tahun 2010 antara Menlu Indonesia dan Menlu Norwegia kita menandatangani letter of intent untuk program RIDD Plus ini sekarang harapannya melalui Menteri Lingkuan Hidup kita dan juga pihak Norway harapannya sudah bisa diselesaikannya result based payment yaitu kewajiban dari pihak Norwegia yang berjanji untuk mendukung usaha-usaha mengurangi derasipasi dari program Red Plus yang dilakukan oleh Indonesia tersebut jadi ini bentuk-bentuk bagaimana kewajiban internasional yang memang kita lakukan bisa terlefeksi dengan apa-apa yang dilakukan di dalam negeri dan di dalam negeri yang kita lakukan juga harus kita sesuaikan dengan apa yang menjadi kewajiban kita di internasional dan saya juga senang sekali sejak akhir tahun kita sudah membentuk BPDLH atau Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup sebagai mekanisme yang mengatur masalah bagaimana kita bisa memanage pendanaan kita selanjutnya slide selanjutnya ini mungkin secara singkat saja di slide ini pada dasarnya tentu saja Indonesia akan berperan aktif dalam memajukan diplomasi lingkungan hidup dan melihat ekologi politik ini menjadi perspektif yang luas dan bukan hanya dari keaktifan Indonesia pada forum-forum PBB maupun non-PBB secara bilang selanjutnya 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 dan ini merupakan slide terakhir saya ada tiga pesan yang saya ingin sampaikan disini pertama dengan kompleksitasan globalisasi yang tadi saya sampaikan sebenarnya ini masih ada peluang kita untuk bisa mengembangkan nilai-nilai ekologi yang dapat dirasa manfaat bagi kita semua hanya dengan merupakan hanya dengan cara-cara yang negara pemerintah antar negara pemerintah kita harus saling berkolaborasi saling bisa bekerjasama bukan kompetisi namun kenyataannya dunia saat ini masih terasa dengan berbagai kompetisi dan juga cara-cara unilateral bukan mengembangkan dengan multilateral dimana setiap negara memiliki usaha bersama untuk mengatasi tapi justru menonjolkan unilateral ini yang sehingga semua kita bisa mencapai win-win ini poin pertama saya poin yang kedua ekologi politik dalam penawang karhutlah perlu terus dilakukan secara konsisten dari hulu sampai hilir dari waktu ke waktu tentu saja kita perlu terus secara konsisten melakukan upaya-upaya untuk penanggulangan karhutlah kita ini tentu ini semua bukan hanya kita ada komitmen internasional tapi juga komitmen dalam untuk domestik kita sendiri dan hal-hal untuk antisipatif kita untuk supaya bagaimana misalnya kita menghadapi kemarau panjang di beberapa bulan ke depan kita perlu antisipasi dan saya juga senang upaya oleh pemerintah kita dalam mengantisipasi hal-hal ini senantiasa dilakukan sehingga walaupun nanti ada pergantian pimpinan di daerah ataupun pimpinan di berbagai pimpinan lokal tapi insistensi kebijakan kita harus bisa tetap kita langsungkan jangan sampai ada di beberapa negara tanpa saya harus menyebut negaranya ada pergantian pimpinan pimpinan di negara tersebut akhirnya kebijakan lingkungan hidup mereka sama sekali mundur yang tadinya negara tersebut dengan paradigma isu-isu pembangunan bertanjutan dan lingkungan hidup tapi sekarang saya sulit karena sudah ada terjadi pergantian pimpinan isu-isu lingkungan hidup isu-isu keman yang ketiga pesan saya inklusivitas dan kekuatan partisipasi semua pemangku kepentingan terkait menjadi modal utama soft power Indonesia kita memiliki dan pengamatan saya beberapa kali saya mengikuti voluntary national review yang diadakan oleh Indonesia sejak tahun 2017 2019 Indonesia sudah dua kali menyampaikan voluntary national review dan kita diakui bahwasannya kita mampu multi-stakeholders dialogue yang baik dan bahkan banyak negara dan pihak PBB ingin belajar dari Indonesia untuk bagaimana kita bisa melakukan konsultasi-konsultasi tersebut karena banyak di beberapa negara untuk bisa melakukan konsultasi multi-stakeholders itu merupakan suatu tantangan besar tapi bagi kita kita jadi soft power bagaimana keterlibatan partisipasi pemangku kepentingan di Indonesia baik demikian Bu Dia yang dapat saya sampaikan terima kasih ya Pak bagus terima kasih ini menarik kalau kita menarik tadi dari apa yang disampaikan Pak Bowo tentang korelasi faktor-faktor politik ekonomi dan sosial yang dikaitkan dengan perusahaan dan juga beberapa pandangan Bapak terutama melihatnya dari sisi bahwa dalam konteks global harus dipikirkan win-win lalu bagaimana konsistensi juga dan ini melibatkan sebetulnya memang kekuatan power terutama di daerah seperti apa dan juga ya tadi pentingnya partisipasi semua pihak ini menjadi catatan sebenarnya kalau kita mencoba menariknya dan saya pikir ini hal yang memang terus kita gali ini karena perkembangan tekanan global ini kan berubah terus ya Pak Agus ya terus berkembang dengan angle-angle yang berbeda tetapi masuk pada persoalan yang sama masuk pada persoalan power dan peran berbagai aktor yang saling berlawanan saya saya minta Prof Haka untuk meneruskan diskusi kita untuk melihat sebetulnya faktor penentu karutla ini apa jadi kalau kita lihat tadi dimensinya melihat dari hubungan faktor ekonomi politik sosial dan global ini faktor penentunya siapa lalu bisa melihat bagaimana dari kasus misalnya kasus-kasus yang ada sehingga kita bisa sama-sama memahami sebetulnya ini nanti benang merahnya seperti apa karena untuk win-win solution untuk konsistensi dalam konteks power relation ini bukan PR yang mudah terdengar mbak suara saya sangat terdengar baik-baik saya akan share screen ya saya akan share screen karena ada link-link yang saya buat disini jadi ada empat hal saja saya ingin menyampaikan faktor penentunya ini dan termasuk juga supaya lebih apa namanya pas begitu saya ambil kasus memang mbak dia jadi kebetulan kasus itu sudah saya publikasikan di jurnalnya teman-teman dari ISEL waktu itu lalu saya coba untuk menyampaikan sebetulnya di lapangan itu seperti apa yang terjadi nah kalau kita lihat ini faktor penentu kan sebenarnya memang banyak ada persoalan informasi mengenai ruang dan waktu yang kita tahu clear bahwa enggak pernah lah kebakaran hutan itu musim hujan lalu pelaku potensialnya siapa regulasinya seperti apa lembaga dan kapasitasnya juga kita tahu ada kelompok masyarakat ada juga TNI bahkan kemudian kepolisian dan seterusnya dikerahkan ke sana nah tentu ekologi politik itu yang bagian bawah jadi realisinya realisinya aktor seperti tadi mas bawah kesampakan saya juga masuk ke sedikit penegakan hukum karena dalam faktanya itu juga terpengaruh dalam konstelasi apa kuasa seperti itu nah untuk kasus saya lihat enggak bisa sebenarnya dihubungkan antara kebakaran hutan itu pasti berhubungan dengan persoalan beworestasi jadi dua gambar ini sebetulnya waktu itu kita tinjau kapan beworestasinya di titik A misalnya gitu dan kapan terjadinya titik api di titik A itu jadi kalau kita menghubungkan gambar atas dan gambar bawah itu cocok banget bahwa pada saat kita ingin mengendalikan kebakaran hutan enggak bisa juga kita tidak mengendalikan beworestasi nah tentu seperti tadi juga mas bawah sampaikan memang dalam tinjauan ini kebetulan kendahnya tata kelola itu menjadi penyebab penting bukan bukan teknikal itenya seperti juga orang menurunkan apa itu kebakaran hutan oh terjadi akumulasi bahan bakar ada api ada apa segala macam tetapi persoalan-soalan adalah hak menguasai garis dan lapangan itu bagaimana sebenarnya diimplementasikan di situ nah tinjauan kami waktu itu secara saya kira selama 3,5 tahun dengan teman-teman juga di sana akhirnya menemukan juga di wilayah ini yang kotak-kotak merah itu adalah area-area yang sudah menjadi sawit baik di dalam taman nasional maupun di hutan produksi seperti itu kita tinjau di situ termasuk juga kelompok-kelompok sosial politiknya jadi kelompok perambah pelabijaya ada bukit kesumah ada ada kelompok air hitam dan seterusnya yang kita bisa lihat di sini yang sudah bermukim di situ sebetulnya ada yang mulai tahun 90-an ada yang kendatang baru dan seterusnya jadi beberapa kelompok ini kita bisa identifikasi yang akibatnya dari luas yang ada itu hampir separuh sebetulnya sudah digunakan untuk kelompok-kelompok ini nah kita juga melihat perusahaan besar jadi kita lihat bahwa pada saat 2015 ada kebakaran seperti itu lalu KLHK mencabut PT. Siak Raya Timur dan hutan 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 solal lestari yang ada di daerah ujung itu taman nasionalnya seperti tadi sudah ada perambahan di dalam dan kita identifikasi sebenarnya perusahaan apa saja di situ termasuk juga perusahaan pabrik kelapa sawit yang ada di sekitarnya jadi tidak mungkin sebetulnya akum apa ya proses akum apa akumulasi dari kebun-kebun itu terjadi pengembangannya tanpa ada permintaan jadi kita juga identifikasi ada 50 sekian 58 waktu itu dengan pemilik-pemiliknya dan seterusnya nah bagian yang ketiga sebelum saya simpulkan karena waktunya terbatas saya ingin menyampaikan ke teman-teman Bapak-Ibu sekalian itu bagaimana ekologi politik itu terjadi jadi kalau tadi Mas Bowo dengan baik menyampaikan konsep kualisasinya lalu kita tahu juga bagaimana pengaruh luar negeri beberapa hal ini saya sampaikan pertama saya kira tidak 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 rahasia bagi orang kalau kita lihat yang bagian kanan ini diketahui dan seterusnya saya bisa lihat itu dari aspek politiknya jadi kalau saya klik di situ itu nyambung sebetulnya persoalan-soalan mulai dari donatur kepala daerah pilkada nah waktu itu ada survei KPK di berbagai tempat mengatakan bahwa proses-proses pembuatan kebijakan termasuk hadirnya industri-industri dan seterusnya itu itu sebetulnya sudah terbeli dalam konstelasi proses-proses pencalonan kepala daerah ini nah termasuk juga kalau kita lihat hasil surveinya yang sebelah kiri itu bukan hanya perizinan di sana tetapi juga menentukan peraturannya menentukan pejabat publiknya di daerah dan seterusnya itu tercover dalam proses-proses politik ini nah kita juga bisa membaca buku demokrasi pohsel itu lalu saya disitu menyimpulkan sebetulnya korupsi bukan hanya memperlancar tetapi juga memastikan mendapat izin bahkan masuk dan ikut menentukan jalannya pemerintahan nah ini yang dimaksud dengan state capture corruption itu nah pada tahun 2019 teman-teman sepakat satu jurnal integritas KPK itu khusus mengenai persoalan-soalan kaitannya dengan bagaimana sebetulnya perkembangan state capture corruption itu jadi dimulai dari PLK ada bisa dimulai dari capres dan seterusnya kayak gitu orang sudah punya bargaining politik di sana maka itu bisa mempengaruhi kemauan-kemauan politik kenapa political will gak jalan dan seterusnya karena itu minimum transparansi dan partisiasi publik bisa karena itu pendekatan hukum juga terpengaruh termasuk juga perencanaan-perencanaan pembangunan nah kalau di Riau kasusnya termasuk juga sampai terakhir itu tata ruangnya belum selesai kemudian setelah ada perda 10 2018 juga sedang digugat karena tidak sesuai dengan kondisinya bahkan pengugatnya menang kira-kira nah ini yang saya ingin kondisinya dibalik ini adalah sebuah kontestasi power tadi itu nah apa implikasinya di lapangan kita bisa disini ada backup elite dan aparat keamanan waktu itu kita mencatat mulai tahun 2009 ya ada pembakaran mobil penolakan kegiatan penghadangan dan seterusnya seperti ini bahkan penangkapan oknum operasi terpadu di demo penolakan dan seterusnya penyanderaan petugas 2015 jadi ada sebuah peristiwa di lapangan yang gak bisa berdiri sendiri ini adalah sesuatu dari proses politik sebetulnya kenapa masyarakat yang melakukan deforestasi yang akhirnya juga membakar hutan itu sebenarnya ada suatu backup politik yang seperti itu nah kemudian koordinator di lapangan kita tidak hanya melihat peristiwa demonya tapi koordinator di lapangannya seperti apa nah prosesnya sebetulnya dalam konstelasi kebakaran hutan itu dibalik itu ada jual beli tanah ada juga hibah dari kelompok tertentu ke kelompok lain ada juga bentuk pemerintah kemitraan nah ada sejumlah cukong yang kita tahu juga gitu ya cukongnya itu saya sebut aja AABBB gitu ya yang menguasai KUD jadi proses-proses yang formal di pemerintahan daerah ada KUD dan seterusnya itu sebenarnya adalah cukong untuk memastikan bagaimana itu dijalankan nah saya juga mencatat ini kebetulan bimbingan saya S3 yang belum lulus jadi saya kemarin minta izin dia saya minta satu slide-nya dong untuk presentasi nah ini adalah hubungan-hubungan politik dan kesepakatan-kesepakatan pada level desa jadi bukan hanya bukan hanya high politik Lila ini mencatat tahun 2015-2017 itu disini ada kepala desa di desa A yang berkorelasi dengan aktivis apa gitu ya yang sebelah kiri itu membentuk suatu jaringan memang jaringannya ini bukan langsung pembakar hutan tetapi jual-beli tanah sebetulnya dalam konstelasi pengadaan proses-proses tanah di kawasan hutan maupun kawasan lainnya nah kemudian ada perkembangan 2007-2017 2019 yang memusat pada pejabat desa A2 ya saya tidak sebutkan desanya ya dan lokasinya nah proses-proses transformasi politik itu sangat tergantung pada kedudukan-kedudukan kuasa di desa juga sebenarnya karena disana juga mempunyai suatu tujuan-tujuan kependudukan tujuan-tujuan pengembangan ekonomi segala macam yang tidak hanya berimplikasi pada ekonomi sosial semata tapi juga lingkaran-lingkaran seperti ini nah itu yang terjadi dalam konteks ini tadi lalu kemudian tadi jual-beli tanah dan seterusnya itu pada level seperti itu nah kemudian saya juga memastikan apa implikasi seperti itu yang sebelah kiri itu tentu kemudian ketika pemerintahnya seperti tadi orang bisa membangun sawit misalnya seenaknya gitu ya temuan KPK 2016 2018 2019 sebetulnya itu serupa jadi misalnya ini adalah luas HGU terus luas sawitnya itu beda dengan luas HGU dan seterusnya yang punya implikasi melakukan pembakaran hutan di lokasi-lokasi yang memang di luar izin gitu jadi kalau ditangkap siapa yang enggak 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 kena di luar izin tapi yang pelakunya ya pemegang izin itu juga nah ini juga banyak sudah diketahui nah yang kemudian besar ini saya yang terakhir dalam konteks ekologi politik ini adalah adanya perpres 13 2018 kenapa waktu itu teman-teman juga memastikan bahwa perlu sebetulnya penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat atau istilahnya itu bener ya bener jadi ownership ya kita lihat nah rangkaian dari siapa punya siapa dan seterusnya itu sudah ketemu gitu ya sudah ketemu jadi saya tampilkan disini ini kaitannya dengan penegakan hukum jadi bagaimana sebetulnya pelaku usaha mempunyai jaring sosial juga dengan aparat yang di dalamnya ada korupsi kemudian mempengaruhi lembaga penegak hukum gitu ya kebetulan ini riset yang sudah tertulis itu di Takoni dan kawan-kawan ya bukan bukan riset saya karena kita hanya tahu apa namanya deskripsinya tetapi belum sampai memformulasikan network seperti ini nah selain ini kita juga mengungkap misalnya pada saat 2015 itu kan ada pengumuman dari KLHK siapa saja sebenarnya perusahaan-perusahaan pembakar hutan itu lalu teman-teman dari Cikalahari melihat bukan hanya di Rio tentu di situ ya ada Kalimantan Barat Kalimantan Tengah dan seterusnya perusahaan-perusahaan apa yang ada titik api kepakaran segala macam lalu kemudian mengidentifikasi grupnya siapa ini holdingnya siapa saja itu semua yang terjadi pada saat itu nah kemudian teman-teman dari TUK Transparensi Untuk Keadilan melihat secara global sebetulnya nanti hubungannya dengan dana finansial internasional jadi kalau kita lihat gambar ini kita bisa lihat grupnya yang paling besar hingga yang paling kecil baik grup ini di dalam negeri maupun juga ada pendanaan di luar negeri kemudian terkait dengan BU tadi ya anniversary ownership tadi kita coba lihat siapa sebetulnya penyandang dana ini lalu ketemulah 156 Indo-Investor gitu ya nasional termasuk juga mayoritas asing disitu yang menyediakan hutang dan penyaminan juga terlihat misalnya 482 Indo-Investor nasional termasuk mayoritas asing disitu menyediakan obligasi juga dan menjadi pemegang saham nah intinya sebenarnya adalah kerumitan tadi bukan hanya lokal politik bukan hanya high politik dalam konstelasi perusahaan tapi juga sampai pendana-pendanaan ini sebenarnya terlibat dalam konstelasi itu itu yang menjadi penting nah kemudian kita hitung disitu 10 teratas penandang penyandang dananya siapa nah kita bisa lihat oh ternyata kok malah BUMN Indonesia Bank Rakyat Indonesia disitu selain selain Malaysia ada BNI juga ada China gitu ya saya sendiri ketemu komisarisnya akhirnya pada saat itu ya dalam studi ini mengikuti teman-teman begitu ketemu komisaris dari BRI segala macam lalu mereka sedang rembuk untuk memastikan bagaimana sebenarnya bisnis ini akan dijalankan karena begini Bapak-Ibu sekalian gak mudah juga ya orang itu menanai kan ingin juga mendapatkan sebuah proses bisnis yang berjalan ketika yang dihutangi ini melakukan hal seperti ini kaitannya dengan lingkungan apalagi proses hukumnya juga belum inkrah dan seterusnya apakah semata-mata bank bisa memutuskan untuk dihentikan pendanaannya kan gak mungkin juga gak semudah itu paling tidak gitu ya nah lalu kebijakan apa sebenarnya yang diambil nah tetapi kalau kita lihat Bank of China banyak juga di sini lalu juga bank-bank yang lain misalnya Mitsubishi finansial jadi private sector yang juga punya lembaga keuangan juga terlibat di situ nah dari situ saya ingin kembali ke sini maka sebenarnya kerumitan kita ini sudah lokal dan global dalam konstelasi kebakaran yang kita lihat sehari-hari itu jadi ini adalah menjabarkan konsep kualisasi dari Mas Bowo tadi sebenarnya ini loh sebenarnya wujud fisiknya kalau kita akan mendeskripsikan itu nah dari situ saya tutup dengan sebuah beberapa poin yang pertama memang pendekatan tata kelautan ekologi-kologi itu masih jarang ya apalagi kemudian kita presentasikan secara terbuka padahal ini sebenarnya menjawab mengapa peraturan tidak jalan jadi kalau teman-teman melihat apa namanya hukuman yang sangat rendah prosesnya berteletil segala macam itu ada sesuatu di balik itu nah saya berpendapat bahwa PRPRES 13 2018 ini mengenai prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi itu mestinya dijalankan dan itu yang belum jalan nah ini juga tantangan politik kalau saya lihat kenapa ya pada saat 2018 presiden mempunyai penghubungan politik yang bagus tapi setelah di sini kayaknya gak disentuh juga nah itu juga menjadi pertanyaan nah saya mensarankan sebetulnya KLHK perlu mendukung integrasian lembaga itu dengan UJK PPATK termasuk sekarang kan ada seterah NASPK ya strategi nasional untuk penjagaan korupsi dalam konteks hutanan tambang segala macam itu saya kira kita sudah harus mulai pemetaan pembiayaan kalau dari pelajaran ini ya untuk menegakkan hukum maupun melakukan fungsi supervisi efektif serta mitigasi risiko sistemik pencemar dan perusahaan lingkungan hidup jadi bukan hanya konvensional melihat pelanggaran-pelanggaran di lapangan tapi juga pemetaan sumber pembiayaan jadi saya kira bisa dipotong dari sisi sumber pendanaan nah yang terakhir karena lebih banyak didorong oleh kepentingan dan perimbangan kekuatan politik jadi bisa jadi ide kita baik-baik saja tapi gak dipakai juga karena yang menentukan kepentingan politiknya bukan soal idenya nah itu maka peran masyarakat sipil diharapkan terus diperluar saya kira begitu Mbak Diyah Bapak-Ibu sekalian terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh luar biasa provaka luar biasa luar biasa dan ini akademisi yang aktivis atau aktivis yang akademisi ini aku bingung aku bingung itu pertanyaan melihat dari iya ya ini aktivis atau akademisi karena melihatnya dari 8 penjuru mata angin kalau aku bilang nah Bapak-Ibu sekalian kawan-kawan kita akan lanjut dengan meminta Mbak Dr. Afni Julkifli ini melihat dari perspektif komunikasi publik seperti apa karena belakangan ini Mbak Afni betul-betul berperan dalam memberikan penyadar ketahuan melalui komunikasi publik jadi melihat bagaimana opini publik itu dibangun seperti apa melalui media konvensional ataupun media yang non-konvensional Mbak Afni silahkan 15 menit ya terima kasih Budia Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Selamat siang Bapak-Ibu semua yang saya hormati peserta diskusi pojok iklim jadi Budia saya sebetulnya cukup surprise ya waktu pertama kali diberikan materi bahwa saya diminta bicara ekologi politik karhutlah dari perspektif publik karena sangat surprise bahkan bisa ya kita cek di jejak digital nyaris mungkin yang memandang dari perspektif ini itu nyaris tidak tidak pernah ada mungkin ini pertama kali karhutlah dilihat komunikasi publik jadi saya apresiasi dulu kepada Panitia terima kasih bisa memandang ini menjadi satu hal yang bisa kita diskusikan bersama slide saya berarti langsung saja dari sana saja tidak apa-apa next mungkin langsung saya sedikit menyentuh dulu bahwa soal bela negara menjaga kedaulatan Indonesia jadi kalau dari pemikiran yang sederhana bahwa kedaulatan itu kan kalau seandainya kita negara kita ditempatkan di bawah negara lain dan penguasaan kedaulatan suatu bangsa kan sekarang tidak lagi sebatas hegemoni militer atau pendudukan wilayah secara fisik apalagi tadi Pak Agus tadi bagus banget mengatakan bahwa borderless kan kita sekarang tanpa batas gitu tantangannya ada globalisasi terutama dalam keterbukaan informasi sekarang siapa saja bisa menjadi sumber berita jadi siapa saja bisa bikin berita dan siapa saja bisa menjadi sumber berita oke next oke saya sedikit saja karena ini adalah kita bicara ekologi politik maka saya berbicara sedikit tentang ekologi media karena ekologi media sendiri sebetulnya sudah lama ya diperkenalkan tapi jarang dipergunakan pada diskusi-diskusi maupun di dalam pengambilan-pengambilan kebijakan penting tetapi antara penting dan tidak penting gitu padahal nanti kita akan lihat efeknya seperti apa secara konsep tidak bisa dipisahkan antara publik dengan media makanya media itu sudah memperbaiki persepsi kita media itu mengikat dunia menjadi satu kesatuan dalam sistem politik ekonomi sosial budaya dan lain sebagainya ada tiga efek media yang paling besar yang harus selalu kita menjadi acuan kita bahwa saya sebetulnya banyak ya saya cuma simpulkan yang tiga yang berkaitan dengan Karutlah ada efek kognitif dia membentuk persepsi dari realitas tangan kedua mengapa saya bilang realitas tangan kedua karena realitas pertamanya adalah yang di lapangan lalu dia masuk ke dalam ruang redaksi masuk ke dalam handphone kita masuk ke dalam media sosial dan dia berubah tergantung siapa yang megang tergantung orang redaksi megangnya seperti apa nanti bakal menjadi persoalan misalnya sekarang kan banyak juga orang-orang politik yang juga punya media atau media-media sosial yang memang dibuat untuk membangun opini dan segala macam yang kedua media adalah efek afektif feeling and believe jadi bagaimana dia membentuk perasaan dan bagaimana dia membentuk kepercayaan suka atau tidak suka percaya atau tidak percaya kepada kerja pemerintah ataupun sebaliknya lalu ada perubahan perilaku makanya contohnya saya buat disini CNN efek ya jadi kalau ada berita tentang kahrutlah naik di satu media itu tiba-tiba sekarang akan mempengaruhi opini dan akan mengubah para pengambil kebijakan gitu orang pasti akan berubah oke next kita biar apa next oke sebetulnya kan pada intinya upaya pengendalian karula itu kan prinsipnya bagaimana kita mencegah bertemunya segitiga api aktor utamanya tadi sudah disebutkan sama Prof. Ariadi intinya sebetulnya kita ingin mengubah bagaimana perilaku aktor-aktor aktor kuncinya adalah manusia disini maka apa sih yang harus berubah tentu yang harus berubah adalah pengetahuan lalu masyarakat kita juga harus siap untuk mendukung perubahan-perubahan itu dan melakukan aksi nyata untuk melakukan perubahan itu dalam bentuk terkendalinya kabutlah di tingkat apa oke next next aja oke ini kondisinya Budi ya populasi Indonesia sekarang 272 ini data per Januari 2020 memang tiap tahun ya dia selalu di awal tahun untuk jadi pedoman gitu penduduk Indonesia 272 juta pengguna internet kita itu sudah 175 juta pengguna apa handphone 338 juta artinya apa dua kali lipat dari jumlah penduduk Indonesia mengapa karena satu orang bisa punya dua handphone gitu lalu satu orang bisa punya beberapa media sosial oke next aja nah ini posisinya jadi media ada yang namanya media konvensional media konvensional itu seperti koran lalu ada radio ada ya media TV yang biasa kita lihat tapi juga ada media non-konvensional dua-duanya ini memberikan tantangan yang sangat keras sebetulnya kenapa karena dari data Dewan Pers ada 47.000 portal berita online tapi yang baru terverifikasi itu baru sekitar 511 itu data 2019 ya lalu dari saya kutip dari media Indonesia hampir 79% media itu juga abal-abal dengan berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan nah tapi apapun bentuknya apapun bentuknya apapun bentuk medianya mau itu abal-abal mau enggak dia tetap memberikan dua hal yang paling penting dia mampu membentuk agenda setting dan dia mampu membentuk opini publik yang mana keduanya akan mempengaruhi penyusunan kebijakan bisa menjadi propaganda pemerintah baik positif ataupun negatif dan dia bisa memberikan ancaman terhadap kedaulatan negara nanti kita akan bahas oke next komunikasi itu kan pada intinya komunikasi publik mau itu komunikasi personal ataupun komunikasi apa umum gitu sebetulnya begini saja sih sebetulnya bagaimana pesan bisa tersampaikan dari komunikator kepada komunikan dia paham atau enggak pesan yang disampaikan kan seperti itu nah tetapi tantangan kita gini Budi ya kita masih gitu ya sampai sekarang saya jadi jurnalis dari tahun 2007 saya juga pernah jadi pembret memang sudah menjadi semacam apa ya bahwa bad news itu is good news gitu jadi kita masih belum bisa jadi segala sesuatu yang sifatnya bad news itu bagi ruang redaksi ataupun bagi para pelaku media sosial itu masih mereka masih suka dengan itu gitu terus masyarakat Indonesia ini kita harus akui itu sudah dari hasil penelitian malas membaca jadi dia baca judul aja baca lead baca paragraf satu dua udah tutup gitu dia enggak mau mencari tahu sehingga dampaknya apa pemahaman dia terhadap suatu case itu tidak tidak paripurna gitu apalagi kalau kita tadi lihat ekologi politik kan dari multi seperti itu aduh itu kayaknya berat banget untuk publik kita gitu nah saya tambahin lagi tantangan kita kita ini ngebarat-baratan Budi ya jadi apa aja yang dalam tanda kutip ya saya makanya saya katakan kutip segala sesuatu yang berasal dari luar kita itu merasa itulah yang paling benar gitu dia sudah sudah semacam terbentuk seperti itu coba kalau ada apa gitu nanti saya kasih contoh deh di slide yang berikutnya sehingga tanpa sadar karena kita ngebarat-baratan lebih percaya kepada yang yang bukan kita akhirnya kita tanpa sadar kita menjadi korban agenda setting oke next oke saya contoh saja oke next ini contoh informasi Karola contoh oke next nah ini fotografernya satu teman saya di Pekanbaru dan dia menjadi kontributor untuk dia FVP jadi dia hampir banyak media-media internasional hanya dari dia saja sendiri namanya Bang Wahyudi saya surprise juga ternyata ada kontri fotografer yang media internasional ada di Riau dan di Riau ini untuk diketahui pertumbuhan media terbesar tertinggi di Indonesia jadi memang tantangannya karena mungkin banyak yang tertarik dengan Riau ya Alhamdulillah dan memang menjadi tantangan sebetulnya saya ambil contoh coba lihat di foto yang sebelah kiri yang anak kecil menyiram api pakai dia nyiram api pakai gayung lalu fotonya ada api membara seperti itu bagi The New York Times ini mungkin foto yang memang bagi mereka itu inilah yang mereka pilih gitu padahal teman saya itu sebelah kanan itu foto-foto tentang effort kita gitu tentang upaya-upaya kita gitu ada Manggala Agni coba dia lagi apa kursor saya bisa ini gak ya saya tunjukin misalnya Manggala Agni kita di tengah bara api kerja sampai malam belusukan masuk ke parit ke apa mademkan api lalu para polisi kita TNI bertungkus lumus lah bahasa orang Melayu itu gak dipilih mungkin ya sebagai foto utama di media ini ini hanya contoh saja mungkin masuk tetapi coba bayangkan kalau seandainya media internasional memberikan capture pada foto anak ini misalnya begini kerhutlah di Indonesia tidak tidak apa tidak ada pemadaman tetapi masyarakat harus pegang gayung nah mademin sendiri ya itu mereka menambahin narasi gitu karena memang foto kan berbicara gitu jadi begitulah jadi kita memang akhirnya tergiring ke sana dan kita memang media-media kan pasti lebih suka dengan foto-foto yang lebih dramatik sebetulnya oke next nah ini ini 2019 jadi waktu itu cukup ini sekali sebetulnya di 2019 semua media di Malaysia tiba-tiba hajar Indonesia sampai keluar berita PM hantar surat kepada Jokowi seolah-olah mereka sudah mengirimkan apa protes kepada Indonesia asap yang masuk bahkan Menteri Lingkungan ya Beyin itu Bidas Menteri Indonesia Bidas ini kan bahasa Melayu artinya dia apalah kesel atau marah atau bantah atau apa gitu bahasa Indonesia tetapi tidak ada media Malaysia yang mengangkat misalnya terima kasih Indonesia tahun 2016 2017 2018 kami tidak pernah loh kebagian asap lagi itu gak ada budi ya tapi bergiliran ada asap waktu itu 2019 saya tahu banget itu hanya ada beberapa hari asap pintas batas itu pun dalam beberapa jam sudah bisa diatasi dan tidak hanya berasal dari Indonesia karena mereka juga punya hotspot juga di sana jadi tetapi itu tadi ketika ada media asing memberitakan kita itu media kita ikut-ikutan kopas kopas lalu naikin lalu nge-share gitu itu contoh ini contoh ya ini di tanggal yang hampir bersamaan artinya BNPB menyatakan bahwa Asap Tarutlah tidak masuk pada hari itu oke next next slide-nya di selanjutnya oke oke ini lima menit lagi ya oke jadi ini waktunya sangat apa ya apa ketika itu ternyata terungkap di media bahwa perusahaan Malaysia disegel oleh KLHK karena terlibat lalu Perdana Menteri memberikan respon ini waktunya dan terakhirnya terungkap ternyata suami Menteri Malaysia penyebab Tarutlah Sumatera jadi kira-kira seperti itu kita memang berhadapan dengan semacam opini gitu oke next yang berikutnya jadi tidak hanya media konvensional ya tantangan kita datang dari media media sosial dan ini adalah contoh tahun 2019 ada public figure itu yang terkenal-terkenal yang followernya banyak ada Luna Maya ada Amin ada Cik Giko Jeriko waktu itu dan ini sebetulnya kalau bagi kami kalangan jurnalis gampang banget untuk menganalisis ini dari mana dia narasinya sama fotonya sama lalu apa padahal yang terjadi di lapangan adalah api sudah api itu padam dalam hanya hitungan beberapa jam jadi tidak melihat effort tapi hanya melihat kejadian jadi hanya rame ketika apinya sudah gede aja tapi ketika pemadaman itu tidak diinikan kira-kira seperti itu oke next sedikit lagi langsung dua slide selanjutnya saja biar cepat oke next saja kalau ini next saja oke ini jadi kita harusnya kita mencari susah bu dia sekarang kita mencari Indonesia di dalam berita jadi mencari Indonesia dalam berita contoh begini kita itu kok bangga ya kalau ada berita negara Singapura kejar perusahaan Indonesia pembakar hutan terus kita tuh hebat ya Singapura ya padahal kalau kita pikir kenapa mereka harus ikut campur urusan hukum negara kita kira-kira begitu terus kalau Leonardo mengkritik Indonesia media kita ikutan kopas gitu bukan hanya media tapi media sosial ya masyarakat kita wah Leonardo kritik wah kayak bangga banget kalau negara kita itu dikritik padahal apa Leonardo dari Amerika disana juga ada karhut lah gitu loh dan kita kan sedang berusaha terus gitu termasuk saya catat misalnya ketika Harrison ini marah-marah lalu sampai videonya itu viral sekali dia marah-marah sama Pak Zulkifli Hasan kok kita senang gitu menteri kita di seperti kayak kita tidak ada harga dirinya gitu dan kita tuh ikut rame-rame membuat Indonesia seperti tidak ada melakukan apa-apa untuk pengendalian karhutlah jadi banyak sekali sebetulnya yang ini saya minta pada halaman biar karena waktunya slide 18 saja mungkin langsung slide 18 saja ini slide-nya semua nanti kawan-kawan bisa dapat boleh jadi inilah yang terjadi jadi ada harus semacam adu-adu kuat antara good news dan bad news bad news ini bukan berarti berita buruk gak boleh karena kita negara demokrasi salah-salah saja kritik silahkan saja tetapi yang kita waspadai adalah framing agenda setting dan pembentukan opini karena ada kepentingan-kepentingan itu yang kita sangat waspadai karena apa Indonesia sebetulnya sekarang sedang menjadi leader dalam pengendalian karbuklah bahkan menjadi percontohan untuk negara-negara internasional lalu mengapa hal-hal seperti ini tidak terekspos dengan baik saya menganalisisnya begini narasi soal ini terlalu berat untuk dicerna sehingga kurang difahami manfaatnya tidak populer di kalangan pemodal atau pemain lama sehingga mereka dengan mudahnya mereka membentuk kelompok-kelompok kecil bahkan kelompok-kelompok besar media sosial maupun media konvensional untuk melawan kebijakan-kebijakan baik dan sulit untuk menjadi headline atau trending topic contoh yang kebijakan-kebijakan baik misalnya kita kan sekarang sudah moratorium ya muratorium pengendalian kebakaran karhutlah kita juga sudah komprehensif dan lain-lain dan paling bawah misalnya dilihat Indonesia menjadi negara pertama dan satu-satunya di dunia yang menerbitkan lisensi forest law enforcement itu dan banyak hal-hal baik sebetulnya tetapi itu tadi kalah di kalah di tataran media konvensional dan media sosial gitu ini membangkitkan rasa rasa memiliki Indonesia di kita saya mungkin langsung saja contoh saya minta di halaman 22 Budya saya mudah-mudahan 3 menit ya 3 menit di halaman 22 oke ini jadi semacam ini jadi tidak sumber berita itu kan salah satunya adalah public figure kepala daerah misalnya itu juga tadi kan artis-artis kita ternyata malah seperti itu misalnya ya kejadiannya nah sekarang ada kepala daerah dia bilang bahwa karbunlah bukan tanggung jawab kabupaten tapi provinsi dan kementerian nah ini kan kontradisi karena apa kan pemerintah itu kan pemilik segala instrumen harusnya dia ketika instrumen kebijakan tentang kewenangan kehutanan ditarik dari kabupaten dia kan bisa pakai instrumen-instrumen yang lain nah kayak ini juga bahaya kayak apa karena api tidak pernah langsung membakar satu provinsi api pasti bermula dari kabupaten gitu saya langsung saja mungkin ke ini saja budiah apa slide terakhir apa mohon maaf oke teman-teman slide terakhir slide 35 deh 35 dulu 35 itu slide 2 terakhir 35 oke oke 35 dulu oke 35 dulu ini yang iya salah sebelum ini ya oke jadi pembenaran dan kebenaran sama-sama informasi budiah tetapi pembenaran harus kita berikan informasi penyiimbang harus kita berikan hak jawab karena kalau seandainya pembenaran itu dibiarkan pembenaran itu kan belum tentu itu benar gitu bisa saja dia ada agenda setting di belakangnya ada opini publik yang coba diciptanya nah itu harus kita lakukan penimbangan informasi seperti ini kan soal posisi Indonesia juga besar di dunia kita sudah pernah diskusi soal ini ya budiah ya lalu saya memberikan penimbang nah kalau kebenarannya ternyata kan berbeda berbalik gitu sebetulnya bahwa justru Indonesia sedang mendapatkan apresiasi karena berhasil menurunkan MSI inilah kebenaran yang harusnya kita like comment and share di media sosial kita bangga menjadi Indonesia bahwa Indonesia tadi seperti kata Pak Agus kita itu super power loh gitu kita itu mampu gitu penutup saja slide penutup terakhir oke terakhir slide penutup budiah karena penting sekali menurut saya slide terakhir sekali saya minta waktu satu menit begini jadi sudah banyak sebetulnya terjadi korektif action dan perubahan-perubahan dalam pengendalian karhutlah di Indonesia ini harus dikomunikasikan dengan baik kepada publik untuk menunjukkan bahwa kita sudah bekerja Indonesia sudah bekerja gitu komunikasi publik karhutlah ini penting untuk menjaga kestabilan politik nasional dan menjaga kedeletan bangsa karena kita berinteraksi dengan masyarakat global dengan berbagai kepentingannya ya ada ekonomi politik sosial dan segala macam yang ketiga ini yang paling penting budiah menurut saya kesalahan persepsi yang terbentuk dari kegagalan komunikasi publik akan mendelegitimasi kerja-kerja dan kebijakan yang sudah baik nanti akan berpengaruh tuh nanti yang demo salah alamat yang nulis salah orang jadi kayak gitu lah budiah salah kritik menyampaikan kritiknya juga salah gitu dan jadi dan itu dan ini berbahaya dan menjadi ancaman bagi kedolatan negara kita karena penggiringan opini dengan kamuflase informasi akan menjadikan publik kita merasa minder tidak percaya dengan kemampuan negara sendiri dan lebih bangga merujuk pada kemampuan negara lain yang keempat sajian data yang dikamuflasikan juga menjadi ancaman pada pembentukan opini dan pengambilan kebijakan yang tidak tepat oleh para pihak dan ini berbahaya sekali publik seakan juga dimanjakan dengan data-data riset asing mungkin yang menggunakan metodologi atau definisi yang berbeda dengan kondisi yang ada di tanah air jadi nanti publik kita bahaya sekali makanya saya kasih kata penutup mari kita waspadai konsep argentum etnisium ala paul josep gobel yang merupakan bapak propaganda modern ya katanya gitu budiya dia mengatakan kebohongan yang dikampanjikan secara terus menerus dan sistematis akan berubah menjadi seolah-olah kenyataan sedangkan kebohongan sempurna adalah kebenaran yang sebenarnya dipelintir sedikit saja tetapi bisa meruntuhkan kedaulatan bangsa terima kasih budiya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mbak afni terima kasih ini semangatnya luar biasa ini menarik juga ya bagaimana publik juga komunikasi publik media juga harus berperan cukup cerdas untuk melihat apa yang terjadi pada politik ekologi kohol ini bapak ibu sekalian kelihatannya saya terputus dengan Pak Farudin karena tiba-tiba menghilang untuk itu saya minta semua narasumber juga bisa melihat slido karena disitu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan semua materi yang disampaikan sambil menunggu Pak Farudin kawan-kawan sekretarnya tolong saya diingatkan kalau Pak Farudin sudah bisa masuk nah bapak ibu sekalian ini ada apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke apa namanya ke selido ini menarik bahwa banyak pertanyaan jadi pertanyaan ini misalnya dari Mbak Alivia bagaimana menurut Anda keputusan pemerintah dalam mengesahkan omnibus law yang dianggap meresahkan kerestarian lingkungan bagaimana kondisi gender mempengaruhi terjadinya problematika di Indonesia tadi Pak Bowo menyinggung isu gender lalu juga pertanyaan politisi dari Mas Wajat politisasi ekologi misalnya panah pohon untuk penceritaan politik atau ciptakan isu lingkungan untuk anggaran adakah mekanisme untuk menghindari politisi ekologi lalu dari Mas Imron juga bertanya krisis ekologi lebih mungkin disebabkan keserakahan dan ketidakpedulian para pengusaha lalu pertanyaan juga yang dari Sahir Sa dari Sulawesi Utara ini kepada Pak Agus apakah kerjasama RI Norway dalam skema ALI ini dapat menguntungkan petani yang menguntungkan atmosfer global dari Sulawesi Tenggara nah kawan-kawan sekretariat apakah Pak Pak Rudin sudah masuk kalau belum saya ingin Bapak Bapak dan Mbak Afni merespon pertanyaan yang ada di slido mungkin ini pertanyaan sebetulnya banyak banyak juga ditujukan terkait dengan situasi sekarang karena ini pertanyaan kawan-kawan dari daerah cukup cukup politis juga melihat pemahaman terhadap ekologi politik karhutla ini untuk itu mungkin saya meminta memulai dari Pak Agus Pak Agus Saviano apakah masih di silahkan Pak ada beberapa pertanyaannya terkait di Sulawesi silahkan Pak ini yang terkait RI Norwegia ini yang terkait bukan dan sudah ada kesepakatannya penghitungannya itu adalah ada hitungan-hitungan khusus memang yang itu menghitung untuk dari 2016 sampai 2017 kalau tidak salah itu sebanyak 11 juta ton equivalent lah emisi yang sehingga ada sekian juta yang akan dibayarkan sebagai tahap awalnya nah tentu saja bagaimana nanti menguntungkan kan sekarang sudah ada terbentuk BPDLH Badan Pengelolaan Dana Ikuan Nanti di badan ini yang terdiri dari sumber daya manusia yang memang saya dengar sedang diselesaikan ya nanti tentu akan ada bisnis plannya apa program-program seperti apa yang nanti akan digunakan untuk pemakaian dari anggaran tersebut baik itu untuk masyarakat lokalnya ataupun memang misalnya bagaimana penguatan dari kapasitas bagaimana tetap kita tidak terjadinya lagi defrostasi dan lain-lainnya jadi tentu harapan kita bahwasannya pemakaian pemanfaatan dana tersebut nanti dikembalikan lagi ke Indonesia demikian terima kasih Pak Agus ada pertanyaan sebetulnya dari Pak Mubarik Ahmad apa arti konkret dari pernyataan penutupan nomor 2 Bapak tadi jadi apa artinya konkret dari statement Bapak pada penutupan nomor 2 itu menyatakan konkret ini apa arti konkret disini yang terkait konsistensi Bu tentu yang dipenutup saya yang kedua ini kan saya melihat bahwasannya ekologi politik dan penanganan karhutlah ini perlu dilakukan secara konsisten artinya maksudnya baik konsisten dari kebijakan nasional kita sampai juga kebijakan daerah-daerah kita kan kita ketahui Bu dengan alam demokrasi yang sedang kita menikmati ini kan ada pergantian pimpinan daerah segala macam jangan juga adanya pergantian pemimpinan tertentu nanti berganti lagi kebijakan atau orientasi segala macam saya karena yang saya bandingkan terjadi di beberapa negara ada negara Amerika latin karena terjadinya perubahan pimpinan presidennya berubah semua itu berubah 180 sayang tadinya bisa main mata dengan para diplomat negara itu untuk isu-isu lingkungan hidup perubahan iklim enggak lagi bisa-bisa Bu itu jadi konsistensi seperti itulah yang saya maksudkan terima kasih oke iya iya Pak Agus karena bicara konsistensi ini kan seperti tadi Mbak Afni bilang pada saat kejadian karu kan saling lempar oh kewenangannya ini kewenangan itu bukan tanggung jawabnya pusat atau daerah dan ini kan melihat pola relasi juga kalau boleh saya tambahkan dulu dia memang akhirnya boleh sedikit ya akhirnya pada dasarnya nanti dikaitkan lagi ke poin ketiga saya bahwasannya semua kita pemangku kepentingan terkait kita punya perangnya kita punya andil untuk kalau istilah saya tanggung jawab bersama kita sebagai stakeholders baik bukan hanya dari pemerintah pusat atau daerah tapi semua stakeholders termasuk masyarakat suadayanya dan universitas dan berbagai pihak yang harus sama-sama kerja untuk mengatasi isunya terima kasih Bu terima kasih Pak Agus saya meminta kepada Pak Bowo ini Pak Bowo di atas di slido ini banyak pertanyaan pertanyaan kepada Pak Bowo baik terima kasih pengatat monggo Pak Bowo menjawab banyak pertanyaan itu ada slidonya bisa ditayangkan nggak Bu slidonya bisa ditayangkan kawan-kawan ditayangkan aja nah ini dia lebih jelas supaya Pak Bowo bisa lihat oke maklum mata orang tua nggak tajam lagi lihat chattingnya oke kepada saya bagaimana kondisi gender mempengaruhi terjadinya problem yang kardu telah di Indonesia satu yang kedua yang kedua juga kepada saya politisasi ekologi misal tanaman pohon untuk penceritaan politik atau ceritakan isu lingkungan untuk anggaran dari politisasi ekologi kemudian ketiga yang dicotokkan dari value liberal dari sumber dari sumber konsep ekologi diambil di mixture nah baik yang pertama yang di atas bagaimana kondisi gender mempengaruhi terjadinya problem makarutlah begini barangkali contoh karutlah agak terbatas untuk bisa mengekspresikan bagaimana gender juga merupakan satu titik masuk penting terjadinya perubahan lingkungan kalau itu tidak diperhatikan saya belum punya contoh konkret untuk konteks karutlah dalam hal gender tapi yang jelas maksud saya begini ketika kebakaran hutan di lima provinsi yang paling banyak terkena dampaknya adalah ibu-ibu hamil dan kemudian dia mengandung bayi-bayi yang lahir pada periode-periode tersebut kebakaran hutan yang hebat terutama yang terjadi di bawah 2015 begitu itu bayi yang lahir tidak ada statistiknya tetapi karena entah kenapa tidak diumumkan itu kebanyakan kemudian menderita kekurangan di dalam janinnya yaitu disebut bagian bu buddia berkali kenal apa namanya yang autis bayi-bayi banyak yang mengalami autis yang lahir pada periode-periode kebakaran hutan itu nah kemudian bagi mereka di pedesaan yang banyak juga mengandalkan kepada sumber daya nabati untuk konsumsi yaitu tanaman-tanaman itu tidak bisa mengakses lagi karena terkena kebakaran hutan yang hebat sehingga ini bukan mempengaruhi dia justru dipengaruhi oleh problema kahutlah kaum perempuan ini paling banyak kena akibatnya kemudian politisasi ekologi untuk pencintaan politik begini Mas Wajat tadi ada slide yang hanya sesingkat saja saya sampaikan tapi nanti bisa dilihat slide karena akan bisa didistribusikan tidak ada kegiatan ekonomi atau juga kegiatan ekonomi politik yang tidak punya dimensi atau kegiatan ekologi yang tidak punya dimensi ekonomi politik nanam itu kegiatan rehabilitasi ekologi tapi tidak akan pernah dia berdiri sendiri atau tidak punya dimensi politik nah disitu ininya jadi pasti menyebarkan tanaman satu miliar pohon nggak salah ya atau satu juta pohon saya lupa jargonnya itu pasti punya satu juta pohon satu juta pohon saya punya mahasiswa bimbingan S2 perempuan yang kemudian mengamati bagaimana pada waktu era SBI tersebut di apa namanya di generis penanaman pohon di berbagai tempat termasuk oleh ibu-ibu dari kabinet persatuan pembangunan nggak salah nah ternyata dibawahnya sangat syarat dengan hal-hal yang politisasi itu yang tentu tidak bisa terpotret oleh para bapak-bapak yang ada di pusat kekuasaan di istana dan sebagainya di bawah sangat luar biasa termasuk oleh tokoh-tokoh perempuan juga nah kemudian krisis ekologi mungkin sebuah keserakaan dan ketidakpulian bukan hanya itu bukan hanya para pengusaha barangkali tidak percaya bahwa kalangan LSM juga berkontestasi untuk mengakses sumber-sumber alam sehingga konflik dengan masyarakat jadi jangan hanya melihat kepada maksud saya pengusaha benar ada keserakahan benar ketidakpulian tapi terlalu menyamaratakan kalau seolah-olah semuanya kepada pengusaha pengusaha juga ada yang baik walaupun tidak begitu banyak dalam ramah lingkungan kemudian kemudian jatuhkan diambil value liberal bersumber dari pemikiran barat dapatkah konsep ekologi diambil bisa sangat bisa lokal knowledge itu adalah analisa ekologi politik yang paling manjur karena yang kami lihat ketika suatu taman nasional dibuat dengan scientific knowledge dengan ilmu pengetahuan biologi dengan ilmu pengetahuan konservasi sementara beberapa masyarakat adat di kita yang masih kental adatnya mengembangkan tata ruang mikro di kawasan hutan sekitar mereka dengan pengetahuan lokal nah ini ketemunya yang suka tidak sinkron kemudian yang pakai pengetahuan modern itu dengan sudah disahkan dalam peraturan perundangan menyingkirkan pengetahuan lokal jadi pasti bisa itu bisa benar bisa benarnya bahwa kita sepatutnya juga kearifan lokal sempat terima kasih mas bawo terima kasih responnya saya lanjutkan ke prof.hk ada banyak pertanyaan di slido pak prof silahkan di respon oh baik terima kasih ibu saya melihat di situ dari pak mubarik dari siapa lagi mas 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 rahmat saya enggak kelihatan dimana itu saya lihat di slido langsung saya hanya lihat di port ini bagaimana bapak mengenai korupsi oke oke gini jadi langsung nanti kalau di slido langsung banyak pertanyaan yang dari pak mubarik dulu ya kalau saya lihat dari relasi kontestasi kepentingan tadi yang terkait dengan penegakan hukum yang tadi saya sampaikan dan saya membaca dari situ dalam konteks menjawab ini kira-kira bukan dari pendekatan hukum misalnya itu agak beda perlu pembuktian dan seterusnya maka sebetulnya persoalan hukum seperti itu seperti tadi juga mas boho tidak bisa dilepaskan dari persoalan kontestasi kepentingan dan kekuasaan oleh karena itu jawabannya jelas kalau ada suatu denda yang kemudian berangsur-angsur dari waktu ke waktu tidak segera dieksekusi ini adalah persoalan hamatan politik kalau di sini jawabannya ke sana tetapi sebagai sebuah pengetahuan yang harus dibuktikan kan selalu ada begini empirical evidence pendekatan politik dengan pendekatan hukum itu beda kira-kira kalau hukum kan ada barang bukti ada apa kalau politik ini kan sebetulnya cukup triangulasi saja misalnya jadi kita bisa lihat berita kita bisa lihat wawancara artinya tidak langsung to the point pada objek subjeknya nah kalau saya mendekati dari kontek itu ini ada hambatan politik dan itu sebenarnya juga terjadi yang mungkin tidak pernah dipublikasikan berapa banyak sebetulnya pelanggaran yang justru tidak pernah masuk ke pengadilan tapi justru dibalik sana itu ada transaksi transaksi berdasarkan kekuatan politiknya misalnya nah itu bisa kita lihat di situ nah tentu yang tadi pertanyaan kedua terkait dengan bagaimana sebenarnya persoalan lahan ini nah lalu ada juga tadi yang menanyakan kaitannya dengan omnibus law segala macam ya saya kira begini kalau kita mengupas dari perspektif ini saya ingin melihat dua hal ya satu hal adalah justru pendekatan akademiknya jadi gini sering saya menghadapi atau presentasi seperti ini atau sekedar ngobrol segala macam dengan banyak kawan gitu karena yang seperti dugaan mas bawah di awal tadi ya jadi di antara kita sebetulnya masih pandangan teknikal pandangan hukum kayak gitu belum masuk ke pandangan politik sehingga seringkali pada saat kita menyampaikan hal seperti ini itu kayak sesuatu yang apa tidak pada tempatnya gitu masa sih ngomongin orang masa sih ngomongin konglomerasi masa sih ngomongin kayak gitu bank negara sendiri disebut nah tetapi kalau teman-teman berangkat dari visif dari fakultas-fakultas yang sosial ya itu itu adalah objek riset kira-kira jadi tidak ada sesuatu yang harus kemudian kita ragu-ragu untuk mengatakan seperti ini nah sehingga kita sendiri sebetulnya memang kena sepanjang pengaruh psikologi gitu pada saat menegati ekologi politik terus oh ntar-ntar wait jangan ngomong kayak gitu itu nanti bahaya larinya masih kesana itu nah saya berharap sebetulnya salah satu pelajaran dari sini adalah itu objek riset gitu ya yang bisa dipertanggungjawabkan jadi misalnya tadi Mbak Lila tadi bimbingan saya dari S3 itu adalah betul-betul melihat kontestasi dan relasi kuasa di tingkat desa gitu dan dia bisa bertanggungjawabkan sebagai disertasi nah ini ini saya kira penting ya untuk memastikan posisi kita ini tidak ya tapi ada pertanyaan yang sebetulnya dari Candramusi ketika pemegang politik tertinggi memiliki komit untuk perbaikan lingkungan apa ada peluang keruatan yang tadi digambarkan itu bisa dikurangi menarik pertanyaan ini ya kalau saya lihat dari berbagai pendekatan komunikasi dan seterusnya itu ada istilahnya terputusnya command line jadi garis komando itu tidak semudah yang kita bayangkan seperti Weberian tadi Mas Gowo kan post Weberian jadi kalau kita lihat misalnya the highest level of decision making proses itu kadang-kadang tidak nyambung juga kita dengan level di provinsi Kabupaten itu juga ada persoalan politik di dalamnya jadi bisa difahami justru dalam konteks ini kalau nanti juga pertanyaan seperti itu ada kasusnya itu malah bisa bagus kita lihat sebenarnya apa sih jawabannya karena misalnya putusnya command line juga bisa macam-macam itu tergantung pada konteksnya tergantung pada kasusnya mungkin kita bicara karhutlah beda dengan bicara yang lain apalagi kemudian lokasinya tadi di Riau bagaimana dengan Papua beda banget nanti aktor-aktornya juga beda nah kira-kira begitu dalam konteks ini itu saja Mbak dari saya oke ya terima kasih Prof. Haka ini kita masih menunggu terlihatnya kita terputus dengan Mas Farudin ini yang akan memberi apa apa paparan atau menyampaikan tentang pembelajaran yang dapat di putih dari ekologi politik jadi saya akan lanjut dulu ke oh sudah sudah hadir jadi Mbak Afni saya pending dulu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke slido saya akan memberikan waktu ke Mas Farudin yang tiba-tiba menghilang saya sambil sambil cari tadi di balik lemari kemana Mas Farud silahkan silahkan Mas Farudin waktunya hanya 10 menit terima kasih terima kasih mohon maaf saya menghilang karena terputus jaringan lurus sekali Bapak dan Ibu sekalian Ibu Diyah terima kasih dosen-dosen saya juga teman saya Pak Agus Sofyan biasanya di dalam kuliah political ekologi akhir semester itu kita di dalam kesimpulan kita akan mengetengahkan mengenai etik ini yang mungkin belum dibahas etik tadi sudah panjang lebar sangat kompleks kita lihat memang dari level global dari secara teori kemudian penerapan-penerapan lokal tadi Pak Ibu Agni Profesor Hariadi tentunya sudah sangat dalam membahas mengenai itu tetapi kita saya ingin bercerita tentang etik ini di dalam sebuah hadis itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada para sahabatnya bayangkan Bapak Arbin terputus terputus ya halo halo sinyal barangkala ibu karena kami bisa menangkap ya kami bisa jadi bayangkan anda semua kita semua berada di dalam satu kapal kapal itu semua satu kapal besar dan terdiri dari dak dak-dak jadi loteng bertingkat gitu bayangkan seperti kapal Atlantis ya yang diatasnya orang-orang kaya diatasnya orang kaya pengambil kebijakan dan orang berkemampuan di bawahnya itu adalah orang-orang miskin orang-orang miskin ini tiba-tiba kehabisan air di geladak bawah sedangkan kapal berjalan nah ketika orang kaya tahu kemudian orang-orang miskin yang berada di bawahnya kehabisan air dan kemudian dia menggedor ke atas dia minta orang kaya supaya memberikan air tetapi orang diatasnya tidak memberikan air itu kira-kira apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang kehabisan air di bawah dia akan membolongi kapal ketika dia akan membolongi kapal semua akan tenggelam itulah bayangan kita nah kita di planet bumi ini planet yang satu banyak sekali teori mengenai close cycle tadi apa namanya common teori teori teori-teori garden mengenai mengenai tragedy of the common kemudian semuanya itu mengarah pada bagaimana bagaimana kebijakan kebijakan diimplementasikan banyak peraturan di Indonesia sudah kita buat berpuluh-puluh levelnya yang jelas sudah banyak sekali tetapi ini ternyata yang tidak jalan Guhakmi tadi bilang kalau kebakaran di tingkat daerah kalau hukannya hutan negara itu bukan daerah yang punya wawenang itu di kabupaten ketika orang pusat datang ke sana ingin berkoordinasi tidak ada respon yang baik sehingga presiden pun sampai datang kita tahu itu ada diskrepensi penerapan peraturan antara daerah dan pusat jadi ini disini nanti kita membuatkannya ke slot ini jadi ke slot etik marilah kita merenung saya kebetulan ditempatkan di tempat terakhir mau sholat asar pula lagi azan saya teruskan sedikit jadi kita semua mesti mempunyai etik dalam penerapan ini terlepas tadi mungkin sudah diberikan juga jargon-jargon dengan SPG dan sebagainya kalangan agamawan sekarang sudah diajak toh pada akhirnya ketika kebakaran hutan tidak padam-padam itu yang dipanggilkan orang-orang sholat istisko kemudian hujan hari itu juga tahun 2015 kita saksikan itu jadi gusi Allah itu kita tarik tidak pernah buta tidak lupa tidak jadi kita terakhir ya kita berdoa jadi ini yang menjadikan keunikan mungkin buat kita di Indonesia di dalam etik di dalam political etik kita tutup dengan berkaitan dengan moral dan etik ini jadi memang tidak bisa ditahan dengan peraturan-peraturan saja tapi tadi upaya seperti ini ya peraturan-peraturan dan upaya melakukan imbawan etik ini adalah upaya mencegah tangan-tangan orang miskin tadi melobangi kapal kita semua boleh jadi ikut-ikutan melobangi kapal itu dan bocor sekarang ya 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 rumah kacanya sudah mengancam mengancam planet bumi kita perbakaran tiap tahun dan itu memang sulit buat kita tetapi marilah kita merenung bahwa ini adalah kita punya landas etika moral kalau di dalam Islam kita ada ahlak di dalam mengelola alam semesta ini demikian di topik wal hidayah luar biasa walaikum salam walaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa mas Faruddin terima kasih menarik pembelajarannya itu adalah satu yang memang apa menjadi satu benang merah itu adalah etik ekologi politik yang seharusnya juga menjadi pembahasan menjadi pemahaman kita bersama bapak ibu sekalian tidak terasa sebetulnya waktu kita tinggal tiga menit mbak afni apakah akan merespon beberapa pertanyaan yang diselido dan walaupun bapak ibu kawan-kawan semua diskusi pojok iklim ini memang menggunakan slido.com dan satu hal mungkin nanti jadi kembali ke etik juga ya jadi kita apa kawan-kawan saya katakan sudah menyampaikan format untuk pertanyaannya minimal tidak anonymous ini anonymous jadi sehingga kita tahu siapa yang menyampaikan pertanyaan jadi ini kawan-kawan sekretariat juga tidak memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada nama tidak beranonim untuk itu mbak afni bisa waktu satu atau dua menit merespon sedikit pertanyaan terkait sebetulnya kita perlu gak sih duta duta untuk mengkomunikasikan kepada media agar tidak terjadi persoalan menjadi besar hanya ada pemerintahan yang yang ya yang salah yang ditipi kelompok tertentu ini mungkin pertanyaan ini saja yang bisa di 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 jawab mbak afni boleh ya satu menit ya oke tadi tadi saya minta slide 24 tadi budiah dan itu menjadi sebetulnya keseluruhan dari harapan kita terhadap keterlibatan jadi kalau untuk duta menurut saya setiap warga negara Indonesia adalah duta sebetulnya jadi kita sebetulnya bagaimana semua kita bisa benar-benar ikut terlibat dalam upaya pengendalian karhutlah karena karhutlah ini kan bencana yang sebetulnya terprediksi sangat bisa terprediksi artinya tidak mungkin terjadi kebakaran di musim hujan gitu jadi marilah kita semuanya itu berisik jadi saya sebut disini ada fase berisik jadi fase berisik itu di fase misalnya Januari April kita berisik berisiknya dimana berdasarkan Permen LHK 32 2016 yang dikatakan pengendalian karhutlah bukan hanya pemadaman dan penegakan hukum saja tetapi ada 6 tahapan ada 6 unsur di dalamnya di mana ada pencegahan perencanaan jadi kita berisik sama-sama berisik di fase-fase itu jadi misalnya para public figure para kepala daerah ayo kita sama-sama di fase-fase itu kita berisiknya sehingga edukasi itu ke semuanya tadi saya ada satu pertanyaan saja Budia dari Diswut Sumsel bagaimana peran pers di dalam hal komunikasi ini pers sangat penting sekali untuk terus dilibatkan terutama dalam diskusi-diskusi seperti ini sekali lagi terima kasih atas tema diskusinya yang menurut kami sangat ini sekali terima kasih Budia dan semuanya terima kasih terima kasih terima kasih kepada semua narasumber terima kasih kepada Pak Suryo Adibowo terima kasih kepada Pak Agustafiano Pak Prof Haryadi Karton Mbak Afni juga kepada Mas Arudin sebetulnya diskusi tentang ekologi politik ini ada dua seri minggu depan kita akan mendiskusikan kembali hal ini terkait dengan perubahan iklim jadi pertanyaan dari Mas Al-Hak Jurkarnain kepada Pak Agustafiano Tiviano ini seberapa besar pengaruh instrumen dan regulasi pemerintah dalam menepis isu-isu adaptasi mitigasi perubahan iklim di dunia internasional kita akan jawab ini minggu depan jadi Mas Al-Hak silahkan bergabung nanti di di pojok iklim minggu depan karena kita akan membicarakan apa yang Anda tanyakan baik Bapak Ibu sekalian kawan-kawan kita ingin mendiskusikan ini waktunya lebih panjang tetapi kita dibatasi waktu sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita apa kita rangkumkan kita tuliskan untuk kita nanti mencoba meramunya pada diskusi minggu depan dan untuk itu sekali lagi terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah bergabung dalam diskusi pojok iklim kali ini saya dia surah dirja maaf kalau ada salah kata dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber dan saya meminta Pak Agus Justianto kembali untuk menutup diskusi ini Pak Agus waktu saya serahkan kembali kepada Pak Agus Justianto untuk menutupnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu Diyah terima kasih kepada para narasumber Pak Ariyadi Pak Agus Taviano Bu Afni Pak Bowo Pak Farudin dan semua peserta saya pikir diskusi tentang ekologi politik kebakaran hutan dan lahan ini cukup menarik sayang kita hanya mempunyai waktu yang terbatas oleh karena itu kita masih ada kesempatan untuk membahas ekologi politik minggu depan dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa hadir bersama kita melanjutkan diskusi pojok iklum setiap hari Raku sekali lagi saya ucapkan terima kasih saya tutup bila hitafiq walidahya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih terima kasih Pak Faryadi terima kasih terima kasih Bu Afni terima kasih sampai minggu depan Pak Bowo iya Bu sama-sama kita siapkan minggu depan terima kasih banyak keren moderator moderator selalu keren terima kasih terima kasih salam semua salam sehat terima kasih terima kasih kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada diskusi hari ini terima kasih kepada Bapak Ibu Narasumber moderator serta Bapak Ibu minggu depan kita akan mengangkat tema tentang ekologi politik lagi semoga Bapak Ibu bisa hadir dan dapat mengikuti di lini masa kami terkait info terbarunya di Instagram dan Facebook yaitu Pojok Iklim untuk materi hari ini dan yang sebelum-sebelumnya Bapak Ibu bisa akses di website kami pojokiklim.menlhk.go.id bisa di klik di bagian materi nanti Bapak Ibu akan menemukan materi hari ini juga dan untuk keperluan lainnya jika ada pertanyaan bisa menghubungi sekretariat pojok iklim melalui email sekretariat dpppi at gmail.com dan informasi selanjutnya bisa diikuti di lini masa kami kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu dan mohon maaf atas kesalahan wabilaitu fekwal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebentar lagi room akan kami tutup terima kasih terima kasih terima kasih